Halo teman-teman, kali ini saya mau petik stroberi Di video kali ini saya mau pandai stroberi yang dibungkus plastik Karena kalau tidak dibungkus, buahnya suka dimakan ayam Sayang sekali, terpaksa saya bungkus Ini juga baru uji coba ya, karena takutnya busuk Mudah-mudahan berhasil ya, tidak busuk buahnya Oke kita buka sama-sama, saksikan Inilah buah stroberi Saga Honoka yang dibungkus plastik Ini dia teman-teman, hasilnya ada yang mulus, ada yang busuk Ya malam saja ya, karena ini dibungkus plastik Wah iya jangan lupa plastiknya dikasih lubang ya Sama apa, sama rokok Supaya ada udara yang masuk Itu yang bambu di potnya Sengaja saya kasih bambu Biar tidak jalan-jalan ayamnya di atas ya Karena ini habis sama pohonnya teman-teman Habis pakai jalan-jalan pakai passion saw sama para ayam-ayam ya Padahal ini ada pagar samping, depan Ternyata naiknya lewat dak rumah tetangga ya Jadi seperti itu teman-teman Kurang lebih seperti ini ya buahnya Masih selamat dan bagus Oh iya untuk stroberi Saga Honoka ini buahnya manis Dan buahnya bisa jumbo juga ya Kebetulan saya tanam di daerah Hunengah ya Ketinggian 400-500 di permukaan laut ya Ketinggiannya Apa itu namanya saya lupa Nah ini dia Mantap Mungkin buat teman-teman yang dirumahnya suka diganggu sama ayam-ayam tetangga Atau ayam pribadi Solusi ini sangat tepat ya Dikasih bambu potnya Terus dibungkus buahnya sama plastik Ya oke cukup sekian ya video dari saya Karena ini saya mau panen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton